Halo Bejo Lover semuanya, Bejo Fans Club semuanya yang berada di seluruh antero bumi per TV atau di bumi belahan manapun selamat datang kembali di komunitas kita bersama komunitas www.sibajo.com kita masih membahas tentang apa om? latihan soal, ini latihan soal tentang supong bahasannya mana om? ini teori atom, yang kamu kenal yang namanya atom itu udah dimodelkan oleh beberapa ilmuwan dari mulai sejak demokritus sampai sekarang adalah model atom fisika model jadi, nah yang akan jadi pertanyaan untuk soal yang pertama ini apa sih om? soal ebtanas tahun 1994 belum lahir ya? oke, ini, biar kita baca salah satu pernyataan dalam teori atom menurut Rutherford adalah nah, Ernest Rovert itu menyempurnakan model atomnya bukan menyempurnakan sih ya memperbaiki model atomnya dari J.J. Thomson kata J.J. Thomson, kalau yang namanya atom, menurut J.J. Thomson ya katanya seperti roti kismis atau buah semangka artinya di dalamnya pokoknya yang namanya atom itu bermuatan positif dan tersebar merata elektron-elektronnya nah, tapi menurut si Rutherford melalui percobaan sama yang dilakukan oleh beberapa muridnya bersama tuh ya kata si Rutherford ketika misalkan lempeng emas ditembaki misalkan kayak gini ceritanya kan dulu udah tuh ada lempeng emas ditembaki sinar alpha nih sinar alpha itu kan bermuatan positif tuh ketika melewati dia ternyata banyak yang sinar alpha yang diluruskan atau diteruskan berarti disana tidak ada penghalang ya jadi kesimpulannya menurut Rutherford yang namanya atom itu sebagian besar ada terdapat ruang kosong kemudian ada beberapa sinar alpha yang dibelokan nah, misalkan kesana atau misalkan balik kesana dan ada yang di kembalikan lagi ke situ oh, berarti menurut Rutherford yang namanya atom itu ketika dia alpha itu dibelokan atau dibalikan lagi berarti kan ini positif berarti disini juga harus ada penguatan positif oh, kalau begitu menurut Rutherford yang namanya atom itu adalah sebagian berbesar adalah penguatan positif kemudian disini ada neutronnya ya nah, ini kita sebutnya inti atau kemudian pada jarak yang jauh yang sangat jauh nih ya artinya tadi ada ruang kosong ketika sinar alpha melewat sini berarti dia gak diapapain tuh artinya lurus tadi makanya banyak yang diteruskan jadi pada suatu saat mengenai inti atom bakal dibalikan misalkan mengenainya pada sudut-sudut nanti dipantulkan ke sana jadi nah, ini ada elektron yang mengelilingi intinya jadi kesimpulan dari model atom Rutherford dia sudah membagi atom itu ke dalam inti atom yang berkuatan positif artinya pusat masa atom itu di intinya kemudian dikelilingi oleh elektron nah, elektron selalu berputar nih sesuai dengan atau mirip sama kayak bumi atau planet mengitari matahari oke secara keseluruhan jumlah proton sama jumlah elektron itu sama berarti secara keseluruhan atom itu bersifat netral oke berarti jawabannya yang mana om jadi atom itu kata om Rutherford sudah membagikan terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atomnya oke nah, ini model atom Rutherford tapi masih ada kelemahannya kelemahannya diperbaiki oleh model atom si Rutherford sekarang untuk hari ini kita cuba dulu nanti di pertemuan berikutnya di soal berikutnya kita bahas model atom yang lainnya sampai ketemu bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati